. Saudara kembar Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia generasi terbaru akan segera hadir di tanah air. Informasi model YR2022 ini kian santer tersebar di dunia maya. Bahkan nilai jual kendaraan bermotor sudah tertera di dokumen kemendagi, dengan kode W100RG dan W1001RG. Total ada 8 tipe terdaftar, berikut 2 pilihan mesin bensin 1,3 liter dan 1,5 liter NA. Dalam PKB Samsat DKI, besaran NJKB Xenia 1,3 XF model sekarang, RIP 152 juta dan memiliki banderol RIP 205 juta OTR Jakarta sesuai diskon PPNBM 100%. Sedangkan NJKB generasi anyar W100RG 1,3 XCVT terpaut tipis yakni RIP 155 juta. Andai saja mereka merilis di GIAS November 2021 dan mendapat insentif dari pemerintah. Diprediksi harga jual masih direntang RIP 200 jutaan. Kemudian Xenia RCVT ASA sebagai varian paling tinggi, kemungkinan dilepasta sampai RIP 300 jutaan. Lalu apa saja yang baru di mobil ini? Ada beberapa fitur baru yang diyakini bakal disematkan Daihatsu pada Xenia May 2022. Fitur Adfang Safety Assist ASA, di kasta atas akan dipasang sama seperti milik Rocky. Gabungan perangkat ini mengambil peran sebagai sistem asisten berkendara aktif. Kalau dijabarkan satu per satu, isinya terdapat pre-collision warning dan pre-collision braking. Fitur bertujuan meminimalisasi risiko terjadinya atau dampak keparahan dari tabrak depan. Selain itu, peranti jua sanggup menjaga posisi berkendara di tengah jalur. Ini merupakan manfaat dari lane departure warning maupun lane departure prevention. Jika komputer mobil menilai pengemudi tak sengaja keluar dari lajur, maka muncul peringatan suara dan gambar menuntut agar sang pengemudi mengoreksi arah. Terpasang pula pedal misoperation control guna mengurangi risiko tabrak depan akibat salah injak pedal gas. Laju kendaraan sontak ditahan bila terdeteksi objek besar di depan. Kemudian front departure alet turut berperan dalam mengingatkan pengemudi yang kurang awas ketika mobil di depan sudah bergerak. Guna menambah kelengkapan keamanan di mobil selain fitur ASA. Generasi terbaru tetap diberi rear parking camera dan bug sonar, sehingga dapat membantu visibilitas pengendara agar lebih aman saat bergerak mundur. Lanjut mengenai penggunaan mesin. Daihatsu Xenia 2022 diketahui senantiasa menggunakan pemacu 1.329 cc di varian menengah ke bawah. Kemudian engine 1.496 cc tersedia di trim air. Namun besaran tenaga bisa sedikit didongkrak untuk mengimbangi transmisi D tanda hubung CVT. Yang juga kemungkinan baru adalah penggunaan penggerak depan FWD, menggantikan gerak belakang RWD, yang selama ini digunakan. Penyaluran tenaga ke roda depan punya nilai plus tersendiri. Sistem ini memiliki pengendalian lebih baik. Melalui sistem front wheel drive, traksi ban ke permukaan asfal bisa menjadi lebih rata. Lalu konstruksi mekanis penggerak roda depan yang ringkas. Dinilai membuat aliran energi kinetik lebih efisien dalam penyaluran ke ban depan. Prinsip utama FWD, mobil ditarik dari depan. Berbeda dengan RWD, rear wheel drive, yang didorong dari belakang. Menurut auto 2000, bila beban di depan lebih besar, maka membantu mobil agar mendapat cengkeraman ban baik. Jadi saat harus bermanuver atau melesat kencang, cenderung stabil. Khususnya untuk tipe kendaraan keluarga tujuh penumpang seperti Avanza Senia Club, FWD sangat menolong penyaluran tenaga dari mesin. Bisa lebih lancar dan tidak banyak hambatan. Inilah yang menyebabkan mesin penggerak depan punya tarikan lebih spontan serta efisiensi bahan bakar semakin optimal. Lantas posisi mesin pada penggerak roda depan umumnya melintang. Apa artinya, hal ini membuat ruang mesin dapat dibuat lebih kompak, sehingga kabin Avanza Senia 2022 bisa lebih lega. Kemudian lantai di mobil bisa dibuat rata, lantaran tak pakai garden. Transmisi D. Tanda hubung CVT. Nah, ini salah satu yang kerap jadi pertanyaan sejak lagi. Senia tak lagi otomatis konvensional dan beralih conti nose variable transmission, CVT. Terlepas dari pro atau kontra, transmisi yang menggunakan dua pule ini memiliki banyak kelebihan. CVT memiliki bobot relatif ringan non-compact dibandingkan matik konvensional. Korelasinya adalah tingkat konsumsi bensin semakin sedikit. Jika tak mau repot, gearbox tinggal comot saja dari Rocky yang terbukti relatif nyaman dalam mobilitas harian. Transmisi D. Tanda hubung CVT menggunakan mekanisme split gear dengan satu set planetary gear. Penyaluran tenaga dari mesin dikombinasi antara bel bareng planetary gear. Hasilnya, pada saat kecepatan rendah terasa lebih halus dan bertenaga. Sementara pada saat kecepatan tinggi kian irit. Namun demikian, cara berkendara juga menjadi faktor utama penentu efisiensi. Tunggu kedatangannya.